Halo guys bertemu lagi bersama Upin Ipin Esan dan Visi Upin Ipin ada apa ini kalian ajak aku sama Visi Wah kami mau minta tolong sama kalian Iya teman-teman Upin dan Ipin akan minta tolong sama kalian boleh tidak minta tolong apa ini Upin Ipin aku jadi penasaran nih eh begini jadi ceritanya kita akan pergi ke rumah Opa main di sana dan menjaga rumah itu selama satu atau dua dua hari kalian bisa tidak iya bisa tidak teman-teman baru tapi aku harus bilang sama papaku dulu papaku sedang keluar kota ya Waduh terus bagaimana ini San aku bisa berarti kamu bisa tidak visi kamu bisa tidak visi apa gimana ya boleh boleh-boleh nanti aku telepon papaku bilang aku akan pulang besok tapi kenapa kita pergi ke Kampung Durian Roto Wah iya jadi ceritanya rumah opah itu ada yang mencoba untuk maling makanya opah sekarang ada di kampungnya ada di kotanya Kak Ros dia berangkat tadi pagi tapi ini dia sudah cerita sama kami makanya kita akan pergi main di sana seharian kita buka puasa di sana terus kita akan tidur dan eh bukan bukan tidur tapi kita akan main di dalam dan kita akan coba untuk cari tahu siapa yang mencoba maling di rumah opah kalian siap nggak teman-teman soalnya kita berhadapan dengan maling nih kalau tidak siap tidak papa upinan ipin sendiri akan pergi aku aku akan ikut tidak papa ya aku juga waduh kesin sekali rumah opah ya kalau kemalingan iya Wah kalian berdua baik sekali teman-teman iya Yesan visi terima kasih banyak ya kalian mau bantu kami iya tidak papa kalian kan teman-teman juga iya kami harus saling membantu Oke baiklah kalau begitu ayo cepat naik mobil kita pakai mobil jelek ini hai cepat guys Wah ini mobil siapa ipin ini mobil Pak Pak Dadang aku pinjam kemarin sore pas angkat jagung ke rumahnya aku pulang tidak ada kendaraan makanya aku bawa Wah untung saja kamu ada mobil ini ya ipin Iya aku tahu kamu tidak ada mobil untuk 4 orang kan Iya waduh bisa-bisanya kita tidak bisa pergi berempat waduh tapi kita akan berhadapan dengan pencuri ya teman-teman iya tidak apa-apa Isan kan kita di dalam rumah kita akan coba cari tahu siapa yang mau mencoba untuk maling di rumah opah ya Iya waduh itu orang sangat berbahaya kita harus kasih tahu Pak polisi untuk minta bantuan kalau misalnya kita mengetahui siapa yang mencoba maling tapi menurutku kita harus cari tahu dulu Iya betul itu kata Isan takutnya itu bukan orang pencuri Oh iya bisa jadi bisa jadi upin eh bisa-bisa kalau begini dia kan miskin dan tidak punya makanan terus dia hanya mau mencari makanan di rumah orang Wah betul juga ya kalau begitu kita harus cari tahu dulu dia mau maling apa mau cari makanan ya teman-teman ya Iya betul itu kita semuanya di dalam rumah sambil main-main ya teman-teman Iya tapi kita main-main game online aja biar kita nggak ribut ya biar-biar pencurinya masuk di dalam perangkap kita Iya wah betul itu kita harus diam-diam ya kita harus diam-diam biar kita bisa tahu siapa yang mencoba masuk ke rumah opah tapi pintunya rusak nggak tidak sih cuman opah mendengar ada suara eh pintu yang coba dibuka dari luar untung saja opah sudah tutup pintunya rapat-rapat dari dalam waduh sangat menakutkan ya opah juga opah tidak tinggal sendiri kenapa kalian tidak bawa opah ke kota opah tidak mau tinggalkan durian runtuh ini makanya dia dia tidak papa tinggal sendiri kalau pindah ipin kan sudah bosan main di sini lagian kalian juga sudah pindah ke kota makanya pindah ipin pindah ke kota juga biar tidak kesepian di kampung durian runtuh Wah iya juga ya Iya mau bagaimana lagi guys Oke ayo turun kita sudah sampai teman-teman inilah dia rumah investigasi kita hari ini waduh kita jadi detektif hari ini oke iya waduh tidak papa guys sekali-sekali kita menjadi detektif apa komeng detektif komeng Oke mencari sebuah pencuri yang mencoba untuk masuk ke rumah opah Oke guys ayo kita masuk teman-teman ayo ayo ketika bagaimana mencoba untuk masuk ke rumah